Intro Dunia heboh atas kabar meninggalnya Mohamed Morsi Mantan Presiden Mesir dilaporkan meninggal di penjara Kata sang anak, ayahnya belum menerima perawatan medis yang layak Morsi adalah Presiden pertama Mesir yang dipilih demokratis 30 Juni 2012 Masa pemerintah hanya berakhir 13 Juli 2013 akibat kudeta Abdel Fattah LCC Amnesty International serukan investigasi atas kematian Mohamed Morsi Isi pidato terakhir Mohamed Morsi 1. Kalian telah menuduh saya melakukan aksi mata-mata kerjasama intelijen bersama Hamas Sekarang pemerintahan kalian berinteraksi dan bekerjasama juga dengan Hamas 2. Kalian telah menuduh kas apa yang terjadi di Sinai Dan sekarang kalian menyaksikan juga yang terjadi di Sinai Penyerangan dan pembunuhan Sementara saya sudah ada di dalam penjara 3. Kalian menuduh saya terkait insiden kekerasan di Mesir Sekarang kalian menyaksikan apa yang terjadi di gereja-gereja dan masjid Serangan pemboman dan pengusiran penduduk dari beberapa kampung dan daerah Mesir 4. Kalian mengkodet aku dan tak pernah membiarkanku sehari saja tanpa penyiksaan di dalam penjara Dan kalian pura-pura bodoh dengan apa yang terjadi Kalian ingin membunuhku dengan berbagai macam cara Tapi pada saat yang sama kalian juga ketakutan akan kerasnya reaksi yang akan muncul saat itu terjadi 5. Tidak ada yang tahu kapan ajal seseorang kecuali Allah Dialah yang berkuasa atas segala urusan Dan tidaklah kami ucapkan selain Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung dari setiap pelaku kezoliman dan antek-antek penjahat kudeta 6. Sungguh aku sangat yakin Aku akan bertemu Allah dalam kondisi bersabar dan berharap mendapatkan pahala Aku yakin sepenuhnya akan bertemu dengan para penjahat itu dihadapan Allah Dan pada sisinya akan tuntas segala perselisihan dengan keadilan 7. Pesanku kepada anak-anak dan istriku Allah menyaksikan bahwa sungguh aku mencintai kalian dengan sebuah cinta yang tidak akan mengetahui kedalamannya Kecuali hanya Allah semata Betapa sering aku menderita, kesakitan, menjalani kehidupan dalam penjara tanpa obat dan pengobatan Tapi saat itu memikirkan kalian siang dan malam Aku tak tahu kapan kita akan bertemu dan sungguh mungkin pertemuan kita kelak di surga Kita mohon itu kepada Allah dan kita adukan kepadanya kezoliman mereka yang zalim 8. Sungguh aku sampaikan kepada kalian bangsa Mesir yang agung Aku ulang kembali pesan ini dan senantiasa aku kuatkan Bahwa kalian mampu menjalankan perubahan Wahai pemuda-pemuda Mesir Jangan meninggalkan dan mengecewakan para ibu-ibu yang anak-anaknya syahid dalam perjuangan ini Juga mereka saudara-saudaramu yang telah terzalimi Sesungguhnya kezaliman tidak akan abadi Dan mereka para pengkudeta akan datang kepada mereka hari kepastian Tidak ada yang abadi karena hanya Allah lah yang kekal lagi abadi 9. Pemerintahanku belum berjalan satu tahun selamanya Dan banyak sekali upaya intervensi dari banyak negara Baik itu Zionis Amerika dan juga Arab Mereka mengintervensi banyak urusan Mesir dan membeli para pengkhianat bayaran untuk menghancurkan negeri ini Dan sekarang ini Mesir sebagaimana kalian saksikan setiap hari Kejadian perusakan demi perusakan terjadi Dan bangsa ini tidak pernah tenang kecuali dengan hilangnya pelaku kezaliman Dan kembali bebasnya mereka-mereka yang terzalimi 10. Dan poin terakhir yang disampaikan Mursi sebelum jatuh ke lantai Media televisi Mesir merekam peristiwa atau ucapan tersebut Tanpa menyiarkannya Yaitu aku hanya menunggu perjumpaan dengan Allah semata wahai para hakim Celakalah hakim dunia Akan diadili oleh hakim lahir Kemudian saat itu beliau tidak bisa melihat lagi Siapa yang dihadapannya Beliau mengangkat jari setelunjuknya ke atas tinggi-tinggi dan jatuh ke lantai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!